Rivolitas Lionel Messi dan Kilan Bape kembali memanas. Kini perebutkan satu gelar paling bergengsi di dunia olahraga. Laureus Sport for Good Foundation baru saja mengumumkan nominasi penghargaan untuk kategori Laureus World Sports Award for Sportsman for the Year tahun 2023. Dilansir dari situs resmi Laureus. Dalam kategori tersebut ada 6 atlet lintas cabang yang berhasil masuk nominasi. Keenam atlet itu adalah Lionel Messi dan Kilan Bape pada cabang sepak bola, Max Verstappen pada cabang Formula One, Armad Duplantis pada cabang atletik, Rafael Nadal pada cabang tenis, dan Stephen Curry pada cabang basket. Dari 6 atlet di atas, 2 merupakan atlet dari cabang sepak bola Lionel Messi dan Kilan Bape. Masuknya Messi dan Bape pun membuat rivalitas antar mereka semakin tebal. Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir, pemain yang sama-sama bermain untuk Paris Saint-Germain itu terlibat persaingan sengit dalam meraih gelar individu. Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir, pemain yang sama-sama bermain untuk Paris Saint-Germain itu terlibat persaingan sengit dalam meraih gelar individu. Pertama, Messi dan Bape berhasil masuk nominasi The Best Viva Men's 2022 bersama 12 pemain lainnya. Kedua, La Pulga dan pemain timnas Perancis itu saling jegal untuk mendapatkan gelar IFFHS Men's World Best International Goalschorer. Kedua, La Pulga dan pemain timnas Perancis itu saling jegal untuk mendapatkan gelar IFFHS Men's World Best International Goalschorer 2022. Namun, Bape harus legowo, usai Messi berhasil meraih gelar di atas. Ketiga, gelar IFFHS Men's World Best Player 2022 menjadi adu sikut lainnya antara Messi dan Bape. Bape harus kembali bersedih setelah penghargaan itu didapatkan oleh sang mega bintang Argentina. Tak cuma gelar individu, Messi dan Bape juga bersaing untuk meraih gelar kolektif. Hal itu terjadi pada laga final Piala Dunia 2022 antara Argentina versus Perancis. Hasilnya, Messi keluar sebagai juara setelah Argentina menang adu penalti atas Perancis dengan skor 4-2. Sebagai informasi, penghargaan olahraga dunia Laureus adalah penghargaan bergensi. Kerap disebut Oscar-nya dunia olahraga yang diberikan setiap tahun kepada individu maupun tim, dari yang membuat prestasi hebat di sepanjang tahun. Lionel Messi pernah mendapatkan penghargaan tersebut pada 2022 bersama bintang Formula One, Lewis Hamilton. Messi pun mengukir sejarah karena menjadi atlet pertama dari cabang sepak bola yang pernah meraihnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.